Intro Pemirsa Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Medan mewisuda sebanyak 168 orang mahasiswa-mahasiswinya yang terbagi dari jurusan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer di Hotel Grand Canaya, Jalan Darussalam, Kota Medan, Sabtu pagi. Para wisudawan wisudawati juga tampak didampingi sanak keluarga mereka masing-masing. Suasana harum mewarnai prosesi wisuda yang dipimpin oleh Ketua Stiko Medan Wanra Tarigan SD M.Kom, terutama saat membacakan janji wisuda. Pembina Yayasan Medan Bisnis Politeknik Ambrisios Tarigan menegaskan lulusan Stiko Medan siap bersaing di dunia kerja yang sekarang sangat membutuhkan tenaga informasi teknologi sesuai dengan disiplin ilmu Stiko Medan. Menurut Ambrisios Tarigan, persaingan di dunia kerja semakin ketat terlebih seiring dengan semakin bertambahnya jumlah perguruan tinggi yang ada. Namun lulusan Stiko Medan sudah dipersiapkan memiliki keahlian khusus tidak hanya bisa digunakan di dunia kerja namun juga dalam bidang wirausaha. Hari ini kami dari Stiko Medan melaksanakan wisuda ada 168 wisudawan yang disudai hari ini memang tantangan dunia kerja saat ini cukup tinggi harapan dunia kerja untuk program perguruan tinggi ini cukup tinggi dan Stiko Medan menjawab semua tantangan yang ada di dunia pekerjaan jadi lulusan Stiko Medan siap pakai, siap kembali ke masyarakat bang. Kampus Stiko Medan juga mengaku siap bertempur menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan selalu meningkatkan mutu pembelajaran kepada para mahasiswa melalui dosen-dosen yang terampil di bidangnya dengan menentukan kurikulum yang mudah dimengerti dan diserap para mahasiswanya. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, Anius melaporkan. Tapi dengan perkakuan kita boleh bertempur.